Membahas ini memang dari 8 pertanyaan diajukan oleh Waktu tahun 2010 Itu saja Apa namanya Perwaktu yang lama yang mendalami itu Apalagi kalau seluruh materi rancangan undang-undang ini Terus terang saya belum membaca Belum membaca rancangan undang-undangnya Gak ada yang lebih cocok dibanding Pak Adang Saya hanya berdasarkan Tor yang dikirim oleh Ini orang yang tahu dapurnya Kemarin baru dikirim Malah-malah gitu ya Waktu bagi saya menyamkan Pertama Saya ingin mengulangi pesan saya dulu Ke beberapa fraksi yang Mengadakan diskusi ya Mengenai rancangan undang-undang ini Saya menghimbau kepada semua partai politik Di DPR Agar Agar Jangan hanya melihat Soal sistem pemilu itu Semata-mata Soal kursi Artinya Sistem mana yang menjamin kita Kursi banyak dan sebagainya Ya tentu partai peserta pemilu Itu salah satu motivasinya Tetapi Sistem pemilu itu fungsinya jauh lebih banyak Daripada hanya mencari kursi Tadi yang saya masukkan adalah Seperti dalam Tujuan pengaturan Sistem pemilu itu Tujuan pertama itu Memperkuat Sistem kendaraan Tentu negaraan yang demokratis Katanya Nah Memperkuat padahal yang Apa yang mau diperkuat gitu Karena begini Saya Tengah menyelesaikan proses penelitian Mengenai konsekuensi Sistem pemilu Proposional terbuka Terhadap sistem politik demokrasi Indonesia Pertama Apa dampak konsekuensi Sistem pemilu Proposional terbuka Yang kita laksanakan Sejak tahun 2009 Sampai sekarang Itu ternyata Memperlemah partai politik Sebagai Institusi demokrasi Yang kedua Sistem kepartean Motif partai sederhana Yang disebut dalam penjelasan Umum ya Undang-undang pemilu itu Sampai sekarang Belum tersapai Karena Jumlah partai di DPR Hanya 9, 10, 9 Itu-itu saja Ketiga Sistem Sistem Perwakilan politik Yang hendak diwujudkan Kalau saya baca dalam Penjelasan Tiga undang-undang pemilu itu ya Nomor 10 2008 Nomor 8 2012 Dan nomor 7 Tahun 2017 Itu jelas mengatakan Kita sebagai Masyarakat Mbak Jemuk Dengan konsep kebangsaan itu Partai politik Merupakan Saluran utama Aspirasi masyarakat Kepenting bangsa dan negara Mengapa Karena dia Undang-undang dasar Mantapkan sebagai peserta Kemudian Kemudian dikatakan juga Sistem perwakilan politik Kita Perusaha meningkatkan Keterwakilan Masyarakat Apa yang terwujud sekarang Ternyata tidak juga terjujud DPR Tapi mari kita lihat Bahwa ternyata Ini tidak hanya Dan yang ketiga Kempat sekarang Dalam undang-undang Juga disebutkan Bahwa sistem Pemilu korona terbuka Itu mau menghasilkan Efektivitas Pemerintahan presidensial Nah Dalam literatur yang saya pelajari Pemerintahan presidensial Akan efektif Kalau Yang Menyalurkan Aspirasi masyarakat Itu Partai politik Sebagai institusi Bukan Anggota DPR Secara individual Karena Anggota DPR Secara individual Yang menyuarakan itu Pemerintahan presidensial Tidak akan efektif Karena apa Karena Tiap anggota DPR Akan menyampaikan suara sendiri Kalau Kasarnya Kalau ada 575 Anggota DPR Ada 575 Aspirasi yang harus Dirangkum Nah itu Tidak mungkin Amerika Serikat saja Yang peserta Pemilunya Bukan partai Melainkan Calon anggota Senat Atau calon anggota DPR Itu yang peserta Tapi Dia Dicalonkan oleh partai Itu Fraksinya itu Perperan penting Pengambilan keputusan Di Senat Maupun DPR Menurut garis partai Nah di Indonesia Peserta Pemilunya itu Partai Tetapi Pemilu Itu bukan Persaingan Antar partai Itu dalam Masyengger Sebut Intra Partai Competition Kompetisi Antar calon Dari partai Yang sama Di Dapil yang sama Bagaimana Bisa Mereka Menyuarakan Suara Dapil Bahkan Antar Dari partai Yang sama Mereka Bersaing Maka Dia juga Memperlemah Partai Sebagai Institusi Oleh karena Itu Kalau Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Itu Hendak Memperkuat Ketata Negara Dan Memperkuat Maka Partai Politik Sebagai Institusi Demokrasi Harus Diberkuat Sistem Kepartian Memang Harus Yang Motra Atau Istilahnya Motif Partai Terhana Sistem Perwakilan Politik Itu Tadi Seperti Yang Dimasukkan Dalam Penjelasan Itu Tetapi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Yang Dibun Tidak Akan Bisa Mencapai Tujuan Yang Saya Sebut Tadi Memperkuat Partai Sebagai Institusi Demokrasi Sistem Kepartian Sistem Perwakilan Politik Yang Partai Politik Yang Punya Kursi DPR Yang Mewakili Rakyat Dan Pemerintahan Presiden Yang Efektif Jadi Saya Belum Tahu Sistem Pemilu Yang Akan Di Adopsi Oleh Pala DPR Ini Tetapi Kalau Masih Sama Seperti Kemarin Menurut Saya Keempat Tujuan Tidak Akan Tercapai Kedua Yang Masih Ada Kaitannya Dengan Itu Adalah Ambang Batas Ambang Batas Itu Tujuannya Apa Tujuannya Katanya Mengurangi Jumlah Partai DPR Tujuan 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 Tidak Tercapai Tapi Korbannya Sudah Banyak Apa Korbannya Itu Pada Pemilu 2009 Korbannya Itu 19 Juta Lebih Pemilu 2014 2 Juta Lebih Korbannya Pemilu 2019 13 Juta Lebih Korbannya Yang saya Sebut Korban Itu Adalah Suara Sah Tapi Tidak Dihitung Menjadi Kursi Dan Ditambah Tadi Suara Sampaikan Oleh Titi Tadi Mengenai Invalid Code Tadi Itu Kalau Dijumlah Untuk Pilpres DPR Dan DPD Itu Lebih 50 Juta Ditambah Dengan Kemudian Suara Sah Tapi Tidak Dihitung Itu Lebih 13 Juta Berarti 63 Juta Dari Pemilu Terdaftar Itu Suaranya Tidak Dihitung Nah Kalau Kemaren Yang termilih Tetap Itu 192 Kemasikan Juta 63 Juta Itu Sudah Nggak Nggak Menyuarakan Apapun Kepada DPR Sekarang Presiden Atau DPD Nah Ini Jelas Sistem Pemilunya Dari Seki Teknis Seperti Ini Harus Diberbaiki Jadi Kalau Mengurangi Jumlah Partai Di DPR Itu Sering Saya Sampaikan Kepada Jumlah Tokoh Partai Saya Tahu Bapak Dan Ibu Tahu Bahwa Mengurangi Jumlah Partai Di DPR Tidak Mungkin Dicapai Dengan Parlamen That Threshold Lihat Itu Turki Paling Tinggi 10% Lu Tujuannya Apa Mencegah Partai Kurdistan Masuk Ke Parlamen Turki Tapi Dua Pemilihan Terakhir Ambang Batas 10% Gagal Mencegah Partai Kurdistan Dua Pemilihan Terakhir Selalu Dapat Lebih 10% Nah Yang Sudah Menjadi Dalil Dalam Ilma Poli Yang Sudah Tak Terbantahkan Di Seluruh Dunia Kalau Mengurangi Jumlah Partai Di DPR Ya Kurangi Jumlah Kursi Yang Di Perebutkan Atau Dialokasikan Ke Setiap Darah Pemilihan Kalau Menambah Jumlah Partai Jadi Kita Memulti Partai Ya Kembali Lagi Seperti Pemilu Tahun 1999 Distrik Magnitude Itu Sangat Banyak Darah Pemilihannya Provinsi Maka Akan Sultim Multipartai Tapi Kalau Berdasarkan Itu Kaedah Yang Saya Sebut Ini Dalil Dalam Ilma Politik Sangat Sedikit Dalil Dalam Ilma Sosial Tapi Ini Itu Tidak Ada Bantahannya Di Juru Dunia Kalau Mau Sedikit Partai Jumlah Kursi Yang Diperebutkan Di Darah Pemilihan Kurangi Sedikit Kalau Mau Banyak Partai Banyak Kursi Yang Dialogasi Kesejahtera Pemilihan Itu Dalil Itu Maka Saya Bila Saya Tahu Bapak Ibu Toko Partai DPR Tahu Mengenai Hal Itu Tapi Tidak Mengadopsi Hal Itu Karena Pertimbangannya Hanya Satu Takut Partainya Tidak Dapat Kursi Nah Itu Menurut Saya Alasan Yang Kurang Kuat Karena Indonesia Tidak Ada Partai Besar Tidak Ada Partai Mayoritas Di DPR Pemenang Pemilu Itu 20% Aja Tidak Sampai Kursinya Apa Suaranya Jadi Kalau Mengurangi Jumlah Partai Di DPR Itu Saya Sarankan Sudah Lama Saya Sarankan Ini Sebenarnya Kurang Jumlah Kursi Yang Di Pergutkan Di Setiap DPR Maupun DPR D 3 Sampai 10 Menjadi 3 Sampai 6 Itu Sistem Multipart Sederhana Itu Dalam Perkiran Saya Antara 5 Sementara Partai Nanti DPR Partai Yang Tidak Masuk DPR Itu Tidak Berarti Dia Mati Atau Bubar Dia Cari Dia Membangun Lagi Kepercayaan Rakyat Sebagai Pemilu Berikutnya Dia Bisa Maju Soal Persaingan Gitu Terutama Juga Di Daerah Terus Terang Pemerintahan Daerah Itu Tidak Efektif Masyarakat Kaitan Dengan Pemilu Padahal Sepertiga Jadi Belanja Negara Kita Itu Ditransfer Di Dair Otonom Provinsi Maupun Kawatan Kota Itu Memang Sebuah Fakta Itu Seperti Sarankan Itu Baik Tulisan Di Kompas Maupun Saya Sampaikan Langsung Presiden Ini Perlu Di Evaluasi Darah Otonom Itu Tercapai Tujuannya Abah Tidak Nah Itu Antara lain Karena Pulah Partai Di DPR Itu Memang Terbesar Oke Jadi Ambang Batas Menurut saya Tidak Perlu Kalau Jumlah Kursi Yang Diperebutkan Di Darah Pemilihan DPR Itu 3-6 Saya Dengar Ada Usulan 3-8 Nah Itu Perlindungan Bagi DPR Pemilihan Jadi Tadi saya Katakan Bahwa Sistem Kepartian Gagal Dicapai Tapi Korbannya Korbannya Itu Suara Sak Tapi Tidak Dihitung Jadi Kursi Ketiga Pelembagaan Penyelenggara Pemilu Ini Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu Sesungguhnya Bukan Desain Pembuat Undang-Undang Dekat Dkpp Disebut Penyelenggara Pemilu Putusan MK Bapak Ibu Sekalian Saya Saya Tahu Secara Undang-Undang Itu Disebut Tidaknya Penyelenggara Pemilu Tetapi Sebenarnya Secara Konseptual Dalam Literatur Kajian Pemilu Yang Disebut Lembaga Penyelenggara Pemilu Itu Adalah Badan Yang Menangani Unsur-unsur Esensial Proses Penyelenggara Pemilu Apa Itu Unsur-unsur Esensial Penyelenggara Pemilu Satu Menetapkan Daftar Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Menetapkan Peserta Pemilu Dan Daftar Calon Berdasarkan Undang-Undang Ketiga Memfasilitasi Pelaksanaan Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Keempat Mengadakan Dan Mendistribusikan Alat Kelengkapan Pemuhutan Perhitungan Suara Kelima Melaksanakan Pemuhutan Dan Perhitungan Suara Kenam Menetapkan Hasil Pemilu Ketujuh Menetapkan Calon Terpilih Ini yang disebut EMB Election By National Body Dimanapun Di turun Dunia Kecuali Di Indonesia Indonesia Mau Inovasi Dan sebagainya Itu Sang-sang saja Tapi Apa yang terjadi Sekarang Dengan Tiga Penyelenggara Pemilu Itu Secara Struktural Itu Semuanya Bermusuhan Persaingan Tanpa Ada Suatu Misi Visi Yang jelas Mengenai Pemilu Demokratik Mestinya Penyelenggara Pemilu Itu Habers Bervisi Pada Satu Hal Yaitu Sistem Hasil Pemilu Yang Ditandai Oleh Tiga Hal Hasil Pemilu Ditetapkan Denimumkan Lebih Cepat Nah Ini Jelas Kita Masih Gagal Karena Selain Disampaikan Titik Tadi Prestasi Reputasi Internasional Indonesia Selain Sistem Pemilunya Paling Kompleks Pemilu Paling Besar Senggarakan Satu Hari Juga Ini Proses Rekapitulasi Paling Panjang Di Dunia Kalau Rekapitulasi Sudah Dikurangi Di Tingkat PPS Tapi Setelah Dari TPS Kan PPK KPU Kabupaten Kota DPRD Kabupaten Kota Selesai Disada Provinsi Naik Ke Provinsi Kalau Untuk DPR Naik Ke DPR Nah Dengan Proses Yang Panjang Begini Selain Tidak Bisa Ditetapkan Di Umum Kali Lebih Cepat Tapi Juga Membuka Potensi Kemungkinan Manipulasi Di TPS Itu Bisa Dikatakan Sebagian Besar Bisa Dikatakan Dapat Dipercaya Karena Kita Mempunyai The Best Practice Dalam Pemutahan Perhitungan Suara Di TPS Kita Tapi Rekapitualisinya Permasalah Karena Itu Ketika KPU Mengusulkan E Rekapitulation Saya Termasuk Yang mendukung Itu Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Pemilu Kita Yang Tadi Saya Sebut Proses Rekapitulasi Paling Panjang Di Dunia Tapi Harus Dipersiapkan Secara Mengatang Baik Dari Segi Ketentuan Hukumnya Maupun Persiapan Teknisnya Setahun Tidak cukup Membuat Persiapan Itu Oke Tadi Itu Sistem Pemilu Yang Pertama Itu Hasil Pemilu Ditetapkan Diumumkan Lebih Cepat Sekarang Kedua Hasil Pemilu Itu Punya Kredibilitas Dipercaya Nah Hasil Pemilu Yang Ditetapkan Diumumkan KPU Akan Dipercaya Kalau Satu Proses Memutang Dan Penghitungan Suara Dilaksanakan Berdasarkan Tujuh Asas Pemilu Bukan Enam Karena Dalam Undang-Undang Dasar Kita Sekali Lima Tahun Itu Diterjemahkan Secara Operasional Tapi Kalau Sumber Aslinya Itu Kan Di Universal Declaration Of Human Rights Dari PBB Itu Jelas Disebut Pemilu Itu Harus Genuine Dan Periodic Jadi Sebenarnya Sebagai Asas Mestinya Periodic Nah Operasionalnya Di Indonesia Lima Tahun Di Amerika Empat Tahun Dan Sebagainya Kemudian Empat Prinsip Pemilu Berintegritas Jujur Akurat Transparant Akuntabel Itu Proses Pemungutan Penghitungan Suara Dilaksanakan Berdasarkan Asas Langsung Umum Bebas Rahasia Periodic Tadi Jujur Adil Dan Jujur Akurat Transparant Akuntabel Ketiga Supaya Dipercaya Itu Partisipasi Pemilih Tidak Hanya Tinggi Tapi Harus Inklusif Tidak Ada Warga Negara Yang bersama Milih Yang Didiskriminasi Kita Dalam hal ini Sudah Relatif Bagus Tetapi Beberapa Yang Ini Menurut saya Perlu Jamin Dalam Undang Undang Pemilu Nanti Partisipasi Pemilih Mungkin Bisa Lebih Tinggi Dari 81% Kemarin Itu Tetapi Apabila Pemilih Terdaftar Yang Punya Kebutuhan Khusus Itu Difasilitasi Oleh Undang Atau Kutusan KPU Terus Terang Pemilih Indonesia Di luar Negeri Itu Sudah Difasilitasi Bisa Memilih Lebih Awal Tidak Pada Hari Pemutaran Suara Bisa Melalui Post Dan sebagainya Dalam Maghrib Gak Bisa Di Rumah Sakit Di Lembaga Pemasyarakatan Dan lain sebagainya Ini Belum Terus Dan Salah Ketiga Supaya Hasil Pemilu Dipercaya Masyarakat Itu Hasil Pemilu Yang Dicetapkan Dan Diumumkan KPU Itu Paralel Dengan Hasil Quick Count Yang dilakukan oleh Sejumlah Lembaga Survei Sepanjang Lembaga Surveinya Menggunakan Metodologi Yang tepat Nah Mungkin Sesama Tapi Tidak Berbeda Secara Signifikan Jadi Quick Count Itu Sebenarnya Juga Semacam Counter Pembanding Bagi Hasil Pemilu Yang Ditetapkan Dari Bumpuan KPU Supaya Tadi Yang Sistem Hasil Pemilu Yang Ketiga Itu Keadilan Pemilu Apa Tugas Pemilu Pengawasan Pemilu Harus Dilakukan Oleh Yang Berhak Siapa Yang Berhak Masyarakat Termasuk Disini Peserta Pemilu Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu DPR Itu Menggunakan Undang-Undang Untuk Menunjuk Bawaslu Untuk Menjalankan Fungsinya Sendiri Pak Ramlan Tiga Menit Oke Oke Jadi Dalam Undang-Undang Disebut Ada Tiga Pihai Yang Berundang Mengajukan Pengaduan Peserta Pemilu Pemantau Pemilu Dan Pemilih Nah Peserta Pemilu Boleh dikatakan Di tingkat Oversional Tidak Kalau mulai Konfensi Lalu mulai Mikir Oke Kemudian Penegakan Ketentuan Administrasi Pemilu Dan Tidak Pemilu Itu Keadilan Punit Dan Penyelesaian Sengketa Proses Dan Sengketa Pemilu Itu Keadilan Restoratif Nah Itu Kalau Hasil Pemilu Ditetapkan Di Mumpah Lebih cepat Dipercaya Dan ketiga Semua Pelanggaran Dan Sengketa Itu Diselesaikan Secara Adil Maka Hasil Pemilunya Akan Dipercaya Dan Ditaati Dihormati Oleh Domestik Maupun Internasional Karena Itu Keserta Pemilu Itu Harus Provisi Kesitu Mujudkan Sistem Hasil Pemilu Yang Tadi Saya Sebut Nah Saya Pada Tahun 2015 Sebenarnya Di Lembaga Kemitraan Waktu Itu Juga Mengusulkan Selain Perludem Mengusulkan Apa Namanya Naskah Akademis Maupun Draper RU Pemilu Ke Balik DPR Waktu Itu Bawaslu Kami Usulkan Ditransformasi Menjadi Komisi Pendegak Hukum Pemilu Nah Sekarang Saya ulangi Lagi Jadi Fungsi Pengawasan Dikembalikan Kepada Yang Berhak Tetapi Bawaslu Diubah Menjadi Komisi Pendegakan Hukum Pemilu Dengan Tiga Kewenangan Satu Pendegakan Ketentuan Administrasi Pemilu Menyelesaikan Sengketa Proses Dan Menjadi Penyidik Dan Penuntut Untuk Kasus Bidana Pemilu Seperti KPK Sedangkan Pengadilan Yang Pengadilan Negeri Dengan Majelis Khusus Itu Menangani Kasus Bidana Pemilu Yang Diajukan Oleh Dewan Komisi Pendegak Hukum Pemilu DKPP Ini Menurut saya Banyak sekali Salah faham Yang disebut Kode Etik Ini Pengertian Etik Itu Ada Dua Satu Etik Dalam Arti Yang Luas Adalah Arti Sempit Etik Dalam Arti Luas Itu Itu Yang Dipelajari Dalam Pemikiran Politik Di Lima Poli Apa Disana Libertarian Apa Namanya Deontologi Liberalisme Egalitarianan Segala Macam Sedangkan Etik Dalam Arti Sempit Itu Adalah Gini Prinsip Pemilu Demokratis Karena Kita Harus Menyelenggarakan Pemilu Demokratis Itu Kan Dituangkan Dalam Hukum Positif Dalam Undang Undang Orang DPRN Presiden Nah Karena Hukum Positif Undang Undang Pemilu Itu Berlaku Untuk Setiap Warga Negara Padahal Ada Prinsip Pemilu Demokratis Ini Yang Tidak Bisa Di Perlakukan Tidak Warga Negara Tetapi Disebaikan Dengan Bidang tugas Masing-masing Jadi Pemilu itu Siapa ya Penyelenggaranya Ada Pengantaunya Ada Persertanya Ada Lembaga surveinya Dan sebagainya Karena itu Ada Kode etik Penyelenggara Pemilu Itu Khusus Untuk Yang Menyelenggarakan Pemilu Ada Kode etik Wartawan Pemilu Yang Khusus Mengenai Melaksanakan Pemilu Demokratis Untuk Kalangan Wartawan Ada Kode etik Peserta Pemilu Itu Juga Apa Namanya Pertugas Untuk Ada Bidang Bidang Tugas Tentu Dari Depensi Pemilu Demokratis Yang Harus Jalankan Oleh Peserta Pemilu Ada Pemantau Kode etik Pemilu Ada Kode etik Lembaga survei Yang Melakukan Pikaun Sebenarnya Jadi Sebenarnya Padok Pemilu 2004 Itu Kita Buat Kode etik Peserta Pemilu Kode etik Pemilu Closing Statement Tidak 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 Jadi Kode etik Itu Seperti kata Titik Tidak 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 Menjadi Apa Namanya Menjadikan Etik Menjadi Hukum Hukum Sudah 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 Dibuat Oleh DPR Oleh Pemerintah Kode etik Ini Terima Kasih Yang Saya Sampaikan Pandangan Saya Proses Penyelenggaran Pemilu Itu Adalah Profesi Kajian Pemilu Terapan Karena itu Punya Kode etik Dia lagi bicara etik Tekatan Dokter Indonesia Itu punya Dewan Kehormatan DPR Tidak punya Namanya Mahkamah Pak Ramlan Terima Kasih Selamat Oke Dan Kemudian Pak Ramlan Halo Halo Pak Ramlan Oh Sorry Ya Terima Kasih Karena Halo Pak Ramlan Ya Jadi Saya pikir Nanti kita lanjutkan Dalam diskusi Ini Teman Teman Kalau kita lihat Kalau asli itu Kalau dia Sebagai penegakan Hukum Itu Bukan Penyelenggara Pemilu Tidak ada Penyelenggara Penegak Hukum Di dunia ini Sebagai Penyelenggara DKPP Itu juga Bukan Penyelenggara Pemilu Karena tidak Masuk Yang tadi Saya sebut Melaksanakan 7 hal Karena itu Saya usulkan Seperti ID Ada Dewan Kehormatan Itu Bagian Dari ID Ada Mahkamah Kehormatan DPR Bagian DPR Bukan Musuh DPR Dewan Kehormatan ID Bukan Musuh Dari ID Sebagai Organisasi Dewan Kehormatan Itu Melaksanakan Tugasan Kewenangannya Fungsinya Itu Secara Otonom Jadi Saya Sarankan Bawaslu Atau Komisi Penegak Hukum Itu Tidak Dikategorikan Sebagai Penyelenggara Pemilu Dia Peningkat Hukum 100% DKPP Bukan Sebagai Penyelenggara Pemilu Tapi Bagian Dari KPU Namun Secara Fungsional Dia Otonom Melaksanakan Tugas Dan Kebenangan Itu Terima kasih